Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. HR yang tentu saja, tetap gue undang. Halo Nia. Nanti ya Nia, nanti kita akan tanya-tanya Nia dari sudut pandang sebagai HR profesional ya. Nah, gue mungkin langsung ngobrol ke Chris dulu nih. Chris, buat yang sudah pernah disini. Ya, lah. Chris, ceritain dong, lo pernah gak galau resign gitu ya? Kayak, aduh, gue sudah terlalu lama bekerja disini, haruskah gue resign gitu ya? Atau kayak, wah, apakah sebenarnya momen ini bikin harusnya gue bertahan gitu? Karena kesempatannya makin banyak di kantor ini atau gimana? Pernah gak mengalami posisi seperti itu, Chris? Pernah banget sih di kantor pertama. Jadi, setelah gue lulus, singkat cerita gue daftar di salah satu, bisa dibilang kayak consulting firm lah. Tapi IT consulting ya. Nah, akhirnya gue keterima dan gue mulai kerja disitu. Walaupun sangat basic banget lah untuk tahun itu, waktu itu tuh gue 2011-2010 deh. Pokoknya ya, salary-nya basic banget. Dan gue merasa kayaknya gue bisa belajar banyak disitu. Dan, for your information, jadi gue disana itu hampir 4 tahun. Jadi, 3 tahun, 7 bulan. Dan banyak sekali drama-drama yang muncul sih di kantor itu. Jadi, pertama kali waktu itu keinginan untuk resign muncul karena gue merasa gue overload sih kerjaannya. Dan, ketika gue minta tambahin orang ke boss gue, gak dilakuin sama sekali. Dan, akhirnya bebannya makin banyak. Dan, akhirnya menurut gue pengaruh ke performan gue sendiri untuk bekerja begitu. Nah, cuman kondisinya pada saya itu yang pegang role itu cuman gue sendiri. Dan, kemudian dibantu sama si director gue. Which is cewek kan. Dia juga gak married. Mungkin let's say 40-an umurnya. Dan, kemudian pas gue mikir mau resign, pas banget si director gue ini dia habis kena tumor di tenggorokannya. Dan, kemudian habis operasi. Dan, dia kehilangan suaranya lah. Dan, kalau misalnya di kerjaan gue tuh kita bisa presentasi ke klien bisa sampai 2 jam. Non-stop. Dan, itu jadinya orang yang presentasi. Ya, jadi kalau misalnya gue akhirnya mau resign, gue kasihan sama director gue pada saat itu ya. Jadi, gue antara dilema antara mau resign dan enggak. Gara-gara itu sih. Terus, jadinya gimana? Nah, uniknya waktu itu begitu gue lagi bergumul ya mau resign apa enggak. Terus, tiba-tiba link-in gue, gue dapet inbox. Jadi, kan gue suka iseng ngecek link-in gue tuh. Tiba-tiba ada satu message dari Headhunter tapi dari Singapura. Kemudian, gue ditawarin, lo mau coba enggak interview di kantor ini. Which is HP kantor gue sekarang lah. Terus, akhirnya gue masih mikir-mikir sih. Itu Februari pas gue dapet inbox link-innya. Kemudian, akhirnya April gue baru kayak, kayaknya udah saatnya pindah deh gitu. Terus, gue email orangnya. Ternyata masih buka lowongannya. Kemudian, gue ngomong ke direktur gue. Gitu. Gue sebenarnya berat sekali buat ninggalin ibu. Gue bilang, karena dia mentor gue banget lah gitu. Dan akhirnya, dia tanya alasan gue resign kenapa. Salah satunya gara-gara gaji juga sih gitu. Sangat rendah sekali gitu. Dan dia juga kaget, kenapa gaji gue segitu. Gue juga kaget balik kan, kenapa lo enggak tahu gaji gue. Akhirnya, dia kayak naikin gaji gue 20%. Tapi maksudnya, kalau gaji lo rendah, terus dinaikin 2% pun enggak. Surveys sebenarnya. Dan kemudian, akhirnya gue interview juga. Dan ternyata gajinya dua kali lipat dari gaji gue sebelumnya. Gitu. Jadi, akhirnya yaudah. Gue termaksa resign karena alasan itu sih. Jadi, sebenarnya tadi tuh ada pertimbangan dari workload ya. Workload dan gaji mungkin tidak sepadan gitu ya. Dan juga, ya mungkin yang lo butuhkan adalah dorongan. Wow. Dorongan dari headhunter. Akhirnya kayak, oh yaudah deh gue pindah aja gitu ya. Karena waktu itu gue merasa gue fresh get kan. Jadi, gue merasa yaudah lah. Walaupun bayaran rendah, gue merasa gue bisa belajar banyak lah. Jadi, for the sake of learning, kemudian for the sake of experiencing a lot of stuff gitu. Di kantor yang memang masih family company lah, bisa dibilang. Emang belum stabil juga. Dan gue akuin gue sangat naif sih. Kalau misalnya gue flashback ke belakang gitu. Naif banget. Kayak seorang anak muda yang kayak berambisi, pengen belajar banyak. Tapi ternyata sebenarnya itu enggak sehat buat gue sendiri. Physically dan mentally sih. Baik, oke. Thanks Chris buat sharingnya. Sekarang sebelum ke Nia, gue skip dulu ya. Karena Nia kan, nantilah Nia akan ada masanya. Gue akan ke Maria dulu. Maria ini cukup unik. Halo Mar. Halo. Halo, halo. Nah, Maria ini cukup unik. Karena Maria ini dulunya berprofesi sebagai ASN ya. Betul, betul. Kemudian resign, pindah ke salah satu bank swasta di sini gitu. Betul. Bisa dicerahin sedikit enggak? Waktu itu apa sih yang bikin kamu kayak, aduh pengen resign. Eh, udah berapa lama kerja sebagai ASN? Dulu tuh dari 2010 akhir sampai 2015 awal. Jadi mungkin sekitar 5 tahun. Tapi di antaranya ada 1 tahun tuh sekolah. Jadi mungkin 4 tahun lah ya kira-kira. Terus apa yang membuat kamu kayak, oke deh saya mau pindah ke swasta, ke bank gitu. Nah, jadi sebenernya gini sih. Kalau, kenapa kok awalnya milih jadi ASN gitu ya? Karena emang itu cita-cita dari kecil sih. Jadi emang dulu tuh enggak pernah ngeliat tipikal pekerjaan yang lain. Bahkan enggak pernah tahu sebenernya. Cuma tahu tuh kalau kerja tuh kalau enggak di pemerintahan, di BUMN gitu ya. Selain itu tuh enggak ngerti, bener-bener enggak ngerti. Nah, terus ketika udah menjalani kerjaannya di sana, otomatis kan yang namanya udah punya semangat menggebu-gebu ya dari zaman kecil. Pengennya begini, begini, begini tuh kan udah ada di dalam pikiran gitu ya. Nah, ternyata ketika dijalanin tidak sesuai dengan apa yang aku, apa ya. Aku cintasitakan lah kira-kira gitu. Ada beberapa hal yang menurutku kayaknya agak berat buat aku pribadi untuk melanjutkan terus gitu. Nah, terus tapi pada waktu itu tidak memutuskan untuk resign dulu sih. Jadi pada waktu itu yaudahlah memang ini memang apa ya, kayak bagian dari konsekuensi gitu. Kita harus jalani. Nah, terus aku tuh ngeliat beberapa orang yang emang udah kerja lama juga gitu ya. Saya sebagai ASN juga. Emang beda-beda ya. Maksudnya ada orang yang udah stay long dan emang berprestasi dan emang diakui gitu ya, dikasih amanah untuk punya jabatan. Ya ada orang yang ibaratnya stagnan gitu ya, begitu-begitu aja gitu. Ada orang yang udah sukses terus dijatuhin gitu kan. Ada macem-macem. Nah, disitu tuh aku mulai berpikir gitu. Kalau nanti kira-kira 10 tahun lagi, aku mau jadi yang kayak gimana ya? Apakah aku mau jadi si A, si B, si C, apa aku mau yang kayak gimana? Ibaratnya role modelnya kalau aku mau ngelanjutin disitu tuh siapa gitu kan. Pada waktu itu nggak nemu sebenernya. Kayak nggak nemu, terus akhirnya udah mulai kayak goyah gitu. Apakah emang bener nih disini adalah tempat dimana aku buat long term career gitu. Nah, pas kebetulan kan dapet sekolah S2 kan. Nah, sekolah S2 terus disitu tuh dapet kesempatan untuk kerja di bank. Jadi, dulu aku pernah kerja di salah satu perusahaan swasta Jerman di Indonesia. Waktu aku di London tuh, aku diminta untuk kerja di Jerman sebenernya. Cuma aku nggak bisa, karena scholarship aku nggak memungkinkan aku untuk kerja di Jerman kan. Nah, terus diminta untuk gimana kalau kerjanya di London aja. Di bank. Eh, sebenernya nggak ditawarin di bank sih awalnya. Mau di mana? Sebenernya ditanya. Mau di mana? Aku ada kepikiran gitu. Mau di mana ya? Nggak ngerti gitu kan. Terus akhirnya, yaudah deh kalau gitu saya passing on your CV ke salah satu bank rekanan yaudah, aku kayak yaudah lah boleh cobain aja dulu gitu. Cobain, interview, dan lolos disitu. Akhirnya part-time disana, karena kan student ya, jadi cuma bisa part-time. Part-time disana, ternyata ngerasa, oh cocok ya gitu, kontribusi. Jadi, kalau boleh mundur sedikit aja. Jadi, dulu tuh waktu kecil cita-cita aku tuh jadi insinyur pembangunan ya. Jadi, aku tuh mikir, wah ternyata untuk berkontribusi dan membangun itu nggak perlu selalu ada di pemerintahan gitu. Bisa dari mana aja sebenernya. Bisa dari tempat yang lain juga. Ya, mungkin bisa jadi prakteknya bisa lebih praktikal lagi gitu bahkan. Bisa kayak gitu juga gitu ya. Sebenernya aku kayak punya pandangan yang lain gitu kan. Oh, ternyata untuk mewujudkan apa yang kuinginkan itu bisa dari bank juga ya gitu. Bahkan kerja di bank aja bisa seperti itu gitu. Akhirnya aku kayak, oh yaudah, suka gitu. Suka merasa bahwa lebih cocok dengan ritme kerjanya, environment-nya, kayak case-case tadi yang dikerjainnya gitu. Kayaknya lebih cocok gitu kan. Akhirnya aku pikir, oh yaudah deh, kerja di bank seperti inilah kira-kira gitu ya. Seru. Aku akhirnya, bos aku yang waktu itu di London bilang kan, kalau kamu nggak mau kerja di London, kamu bisa kerja di beberapa negara yang lain. Pada waktu itu pertimbangan keluarga, akhirnya aku pikir udah lah di Indonesia aja gitu. Yang aku nggak tahu pada waktu itu adalah, di Indonesia itu nggak ada di sisi, dulu aku nanganinnya project financing. Project and export finance. Nggak ada tuh di Indonesia pada waktu itu. Masuklah ke bagian yang lebih transaksi, transaksi banking lah ibaratnya gitu. Nah disitulah aku mulai kenal sama, oh sistem, transaksi sistem, payment sistem, dan lain-lainnya. Nah disitu aku, jadi ketika aku memutuskan untuk, oh yaudah deh, ternyata di bank aku seneng. Terus ternyata aku ngerasa juga, oh yaudah lebih bisa, aku ngerasanya tuh lebih bisa praktik, praktikal, lebih praktikal gitu kan. Yaudah akhirnya aku menetapkan hati untuk resign, walaupun sekeluarga udah menentang pastinya ya. Kenapa kamu harus keluar dari posisi yang mungkin banyak banget orang yang pengen gitu. Ya karena aku ngerasa lebih cocok disitu, lebih happy disitu gitu. Lebih merasa dapet lah gitu, kayak aktualisasi dirinya tuh dapet gitu disitu. Akhirnya aku menutuskan yaudah, oke deh kita mulai aja pindah ke bank. Itu kira-kira sih waktu pertama kenapa kok pindah dari ASN ke bank gitu. Right, right. Menarik sekali ya, berarti dari awal kuliah S2 gitu ya, terus ada kesempatan magang. Terus jadi terpapar kayak, oh kira-kira bekerja di sektor swasta itu seperti ini gitu ya ritmenya. Iya, betul-betul. Karena dulu tuh di keluarga aku sendiri juga rata-rata kan kerjanya di pemerintahan ya. Jadi tuh nggak ada gambaran. Dulu tuh nggak ngerti yang namanya konsultan tuh apa gitu ya. Baru tahu ada yang namanya perusahaan advertising aja, pas ketemu John. Jadi sebelumnya nggak ngerti gitu. Itu apa sih sebenarnya nggak pernah kebayang. Karena bener-bener pokoknya kalau nggak kita cuma tahu BUMN, ada pemerintah, ada BUMN, ada bank gitu. Dan bank juga, aku nggak ngerti kalau ternyata bank itu spektrumnya bisa luas banget gitu kan. Gitu sih. Oke, thank you Umar buat sharingnya. Sekarang gue ke Rio dulu. Rio, yuk. Halo, halo. Lo mungkin punya cerita resign, tapi gue nggak ngomongin itu deh, yuk. Kan lo sebagai bisa dibilang karir konsultan ya. Nah kira-kira dari lo sendiri, yuk, kalau misalnya menjawab kayak, kapan sih sebaiknya gue resign, itu gimana yuk? Wah, seru-seru. Nah jadi mungkin gue kasih konteks dua hal. Jadi pertama adalah gue tuh punya hobi ya, gue tuh suka ngelakuin exit interview. Maksudnya adalah kalau ada temen gue yang mau resign, biasanya gue suka nanya, eh kenapa sih lo resign gitu. Tujuannya sebenarnya pertama gue pengen memahami thought process mereka, terus yang kedua lebih kayak untuk maintain relationship. Karena banyak orang yang ngomongin tentang first impression, tapi nggak banyak yang ngomongin tentang last impression. Sama yang kedua, gue emang setahun ini gue lagi belajar satu buat skill yaitu tentang decision making. Jadi kayak, oh sebenarnya kan resign, menentukan resign atau enggak, itu adalah membuat keputusan. Terus ketika kita galau, berarti mungkin kemampuan decision making kita bisa diperbaiki. Nah, jadi dari dua hal itu, gue tuh nasab bahwa sebenarnya ya, dari pola-pola yang gue lihat, biasanya kapan waktu yang tepat untuk mungkin memikirkan dulu mau resign adalah, tadi mungkin udah sempat kesebut juga ya sama Mario, waktu dia membayangkan kayak, eh 10 tahun lagi gue tuh mau jadi apa ya? Ini bisa membawa gue ke sana nggak ya? Karena salah satu temen gue tuh ngasih gue sebuah mental model yang menarik banget. Yaitu adalah, karir itu sebenarnya kayak kita itu lagi mau melakukan perjalanan. Misalnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, dari Jakarta ke Bandung, kita cari tahu dulu nih, sebenarnya kendaraan yang paling tepat itu tuh apa. Apakah mau naik kereta, apakah mau naik mobil, apakah mau naik motor. Baru kita tentuin, tergantung kita mau cepat atau mau lama, mau nyaman atau mau murah, kayak gitu. Nah, karirnya juga kayak gitu. Jadi kayak dari titik kita sekarang, kita mau ada di mana, kira-kira karir apa nih yang cocok buat mendukung kita ke sana. Nah, biasanya nih resign terjadi kalau kerjaan kita sekarang nih nggak membawa kita lebih dekat ke arah sana. Jawaban singkatnya itu. Right, jadi tahu tujuannya ya. Dan ini menarik banget sih, karena mungkin kan, dan gue juga termasuk kayaknya dulu gue kerja-kerja aja. Jadi gue nggak terlalu mikirin sebenarnya gue kerja ngapain sih? Oh iya, buat nyari duit. Selama the money is good, gitu ya kan. Tapi itu satu perspektif yang menarik. Kalau misalnya kerjaan kita tidak membawa kita ke arah yang kita mau, atau ternyata di tengah-tengah perjalanan kita menemukan, oh ada satu cara yang lebih cepat nih, biar gue sampai ke sana gitu ya, misalnya. Betul, betul. Atau even ternyata tujuan kita berubah. Karena jadinya kendaraan kita sekarang udah nggak cocok lagi buat ke sana. Oke, oke. Right, right. Oke, kita akan ke situ lagi yuk. Tapi gue akan ke Nia dulu nih. Nah, Nia kan sebagai seorang praktisi HR nih. Jadi gue sebenarnya mau nanya gini nih. Ini pertanyaan yang mungkin banyak orang yang penasaran juga. Kalau misalnya ya, misalnya kan ada istilah golden handshake ya nih. Lo familiar lah ya. Nih, nih. Halo nih. Nia? Tidak ada suaranya nih ya. Apa gue aja yang nggak denger Nia? Gue juga nggak denger sih. Nih, nggak ada nih. Mungkin mic-nya. Oke, sambil menunggu Nia mencari, mencari. Oh, Nia-Nia. Oke, nanti Nia masuk lagi. Oke, mungkin ini pertanyaan buat semua ya. Jadi kan ada istilah golden handshake. Golden handshake itu dimana ketika misalnya lo mau resign. Nah, Nia-Nia masuk. Jadi ini golden handshake ketika lo mau resign. Terus, tiba-tiba user dan HR, bos lo nawarin lagi. Yaudah lah, lo disini aja gaji lo gue naikin gitu. 20 persen gitu ya. Itu sebenarnya apakah harusnya kita ambil atau sebaiknya nggak? Atau gimana nih? Ini by the way suaranya udah keneng-keneng belum? Keneng-keneng. Kalau ditanya ambil apa nggak, ya balik lagi ke masing-masing ya. Maksudnya, ini kalau based on experience ya, balik lagi. Apalagi tadi udah banyak banget yang ngomongin soal tujuan. Sebenarnya kalau ngomongin karir ya memang tujuannya itu mau kemana. Sehingga ya ketika kita diberikan sesuatu yang mungkin nggak sesuai sama tujuan kita, ya kita bisa decide gitu. Maksudnya oke diberikan kenaikan berapa persen gitu. Tapi align nggak sama tujuan gue yang sebenarnya pengen gue capai gitu. Ya kalau misalnya nggak align dan nggak worth it gitu ya. Maksudnya nggak worth it dalam artian mungkin angkanya besar. Tapi kan ada pengorbanan lain nih. Kita berarti ngelepas misalnya chance untuk berkembang di tempat lain misalnya. Padahal mungkin di tempat lain itu sebenarnya kita bisa jauh lebih berkembang. Ya gue percaya kalau kita berkembang ya uang akan ikut gitu kan. Maksudnya penghasilan akan ikut dengan sendirinya gitu. Jadi ya balik lagi tujuannya gimana? Kalau misalnya memang dengan diberikan kenaikan itu sesuai dengan tujuan kita yang mau kita capai, ya diambil. Tapi kalau menurut kita itu nggak worth it dan kita melihat ada chance yang lebih besar di luar sana, ya kenapa nggak gitu. Gimana dengan teman-teman speaker? Kalian setuju nggak? Atau misalnya kayak yaudah lah sikat aja gitu. Atau duit nambah juga? Gimana nih? Aku mungkin bisa duluan kali ya. Kalau aku sih nggak ambil sih. Kenapa? Soalnya benar kata Nia tadi. Kalau aku prinsipnya uang tuh mengikuti. Kalau emang kita tuh berkembang dan emang kita tuh bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kalau emang kitanya di dalam misalnya gini, kita ternyata udah kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam tiap hari gitu. Kita kan sebenarnya mengorbankan hal yang lainnya. Dan misalnya yang kita inginkan adalah kehidupan yang lebih balance misalnya gitu. Mau dikasih berapa misalnya, edisional 50 persen, mau di-double-in. Kalau misalkan emang kita udah apa ya, berarti kita juga sakit-sakitan gitu kan ada di situ. Buat apa juga tambahan 100 persen dari gaji kita gitu kan. Terus misalnya kita ngerasa bahwa oke kita ditambahin misalnya dikali dua nih gajinya. Tapi kita tahu lingkungannya toksik buat kita. Misalnya, wah tiap hari yang ada gosip tentang manajemen yang bikin resah misalnya gitu. Terus ternyata kita tuh kerja di situ nggak banyak nanganin emang substansinya, tapi lebih banyak nanganin dramanya misalnya ya 80 persen mungkin gajinya buat dipakai buat nanganin drama misalnya. Kita pengen nggak kayak gitu? Apa kita emang sebenarnya pengen mendapatkan hal yang berbeda lah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Yang udah emang udah di ancir-ancir gitu. Ya nggak bisa juga gitu. Apalagi kalau misalnya gini, saya maunya ke, saya udah dapet kesempatan di luar negeri misalnya gitu. Mau di company ini dikali dua juga kalau emang kita targetnya adalah pokoknya mau kerja, mau nyobain kerja di luar negeri tetap juga nggak bisa kan gitu. Jadi, kalau aku sih ngerasa golden handshake itu nggak apa ya? Nggak solute gitu? Iya, belum tentu bisa. Sebenarnya kalau aku bahkan ngeliat beberapa temanku yang nerima golden handshake itu, dalam kurun waktu 1-2 tahun tuh mereka tetap resign ujung-ujungnya. Jadi, kalau menurut aku sih sepertinya bukan solusi gitu. Apalagi kalau kita ngomongin itu sustainable solution juga ya, buat korporasi-nya belum tentu sih kalau menurutku. Right, right. Dari Chris Torio ada tanggapan? Gue nambahin kali ya bangnya. Jadi, gue setuju sama Maria sih. Jadi, it's not all about money. Jadi, untung-untungnya gue di company sebelumnya ke company yang sekarang itu memang dikasihnya lebih gede ya. Jadi, kayak no-brainer lah. Tapi kalau misalnya pun gue dikasih golden handshake-nya nggak 20% dan kemudian ternyata lebih besar daripada prospek gue di perusahaan yang sekarang, gue tetap nggak ambil sih. Karena pertimbangannya bukan hanya uang gitu. Karena dari kantor yang sebelumnya juga gue concern soal politiknya, kemudian soal workload yang nggak reasonable gitu. Karena tadi Maria udah singgung soal kesehatannya. Jadi, gue itu hampir tiap bulan bisa dibilang gue GERD. Jadi, sampai asam lambung naik sampai ke rongga dada, sampai ke tenggorokan, dan lain-lain. Sampai gue di diagnosa dokter, gue sampai nggak boleh tidur. Bener-bener posisi telentang. Harus kayak agar duduk. Dan tau nggak, begitu gue resign dari kantor itu, sampai sehari ini gue nggak pernah akan agar lagi bang. Gitu. Jadi, ya itu... Cukup romantis ya? Iya, makanya. Jadi, gue kirain ya karena mungkin gaya hidup gue atau gaya cara makan gue, ternyata setelah gue resign dari kantor itu ke kantor yang sekarang, gue sama sekali tidak pernah kambuh lagi GERD-nya. Jadi, gue bisa bilang bahwa pertimbangannya tidak hanya uang sih. Jadi, banyak sekali pertimbangan lain yang mengutuskan kita akhirnya nggak ambil golden handshake misalnya dan pindah ke kantor baru. Baik, baik. Gitu. Gimana yuk? Ada tanggapan yuk buat golden handshake? Well, kalau gue sih nangkepnya gini sih. Menurut gue kalau ini, ini kan kayak, wah, dapet duit gede atau kita pindah gitu kan. Genarly, menurut gue tergantung banget apa yang lagi pengen lo optimize. Kayak contohnya kayak gini. Misalnya adalah amit-amit ya. Orang yang mendapatkan golden handshake ini, lagi butuh banget duit. Dalam jumlah besar, antara misalnya pasangannya baru meninggal, atau ternyata anaknya harus masuk sekolah, atau ada kebutuhan finansial lain. Dulu tuh gue jadi banget sama orang yang kayak, eh, kenapa sih lo pindah cuma gara-gara uang? Nah, tapi setelah gue banyak ketemu kasus-kasus, di mana ya gue butuh uang dan butuhnya sekarang, unfortunately, ya mereka jadi mengambil cara-cara seperti itu. Nah, jadi sebenarnya menurut gue balik lagi tergantung, tapi mungkin yang pengen gue tekanin di sini adalah kita paham trade-off-nya apa. Jadi jangan sampai kita say yes untuk dapetin uang banyak, terus tiap hari kerjanya di Instagram, terus kayak, aduh, kenapa sih kerjaan gue nggak enak, kan ini yang lo sign up, gitu. Jadi kayak, ya paham aja, kalau lo dapet duit banyak kayak gini, ya ini trade-off-nya, gitu sih. Cuma kalau gue personally, gue berusaha untuk memanage finansial gue, sehingga gue tidak perlu berada di situasi tersebut. Makanya mungkin ajarannya Jonny yang tentang kayak punya dana darurat, dan juga investasi sana-sini, itu menurut gue jadi berguna banget. Supaya kita tidak perlu berada di posisi membuat keputusan purely karena uang. Dan itu mungkin benar juga ya, maksudnya salah satu alasan kita, yaudah lah kan kayak, ya meskipun lingkungannya mungkin toksik, atau tekanannya gede, tapi ya apa boleh buat kan, karena kita butuh uangnya, mungkin kita nggak ada dana cadangan, gitu ya. Jadi kita nggak punya pilihan selain melanjutkan bekerja di kantor tersebut, gitu. Atau mungkin mau coba apply di tempat lain, tapi kita nggak ada, masih belum dapat panggilan balik, gitu ya. Dan seandainya ketika misalnya oke lah, ada dana darurat yang cukup, atau tabungan yang cukup, paling nggak kita bisa resign, gitu ya. Dan masih tetap secara finansial masih aman lah, gitu ya. Meskipun mungkin tidak menerima satu bulan masukan sampai kita nyari kerja. Karena gue juga dulu kayak gitu, gue bilang kan kayak, ya lo kalau resign, lo harus punya kantor baru dulu, gitu ya. Jadi, bahkan kayak, lo tanda tangan kontrak dulu, lo mulainya kapan, gitu ya. Baru lo masukin surat resign. Prinsip gue gitu. Cuma, sepengalaman gue dari dengerin orang-orang yang sharing ke gue juga, ada masa di mana, wah gila kantor gue ini udah toxic banget. Yang kayak mungkin kayak tadi, kalau Chris ya, gue dikit-dikit ke-trigger. Ada notifikasi WhatsApp nongol aja, gue udah langsung anxious, gitu. Langsung gelisah, gitu ya. Nah, kan kayak gitu udah nggak sehat. Tapi apa boleh buat? Gue nggak bisa resign, karena ya gue butuh duitnya. Gue nggak ada opsi lain, gitu. Jadi, mungkin buat teman-teman juga, ketika misalnya ada keuangan kita lebih aman, kita jadi lebih punya pilihan, kali, untuk menentukan apakah kita akan lanjut atau pindah di tempat lain. Nah, gue juga mengundang buat teman-teman, ada yang mau sharing atau bertanya kepada speaker di sini, silakan angkat tangannya, gitu ya. Atau mungkin kayak cerita tentang proses resign dulu yang seperti apa, silakan. Angkat tangan, nanti kita angkat jadi speaker. Dan sambil menunggu, gue mau ke Dita dulu nih. Halo, Dita. Halo, John. Kalau lo tau sih, gue udah sampai rumah pas lo invite. Oh, udah sampai rumah ya. Saya kira masih numpang makan tempat saya. Nah, Dit, ada cerita menarik nggak seputar resign? Atau kira-kira ada insight nggak yang mau lo bagikan ke teman-teman yang ada di sini semua? Oke, jadi kalau dari gue perkara resign tuh gini. Pada dasarnya, gue tuh diajarin bahwa bekerja itu punya tiga hal, gitu. Lo bisa dapet uang, lo bisa dapet ilmu, lo bisa dapet koneksi, gitu. Nah, jadi saat lo bekerja mendapat ketiganya, gitu, itu nggak apa-apa, lo masih stay aja. Tapi kalau lo udah nggak mendapat dua dari tiga itu, mending cabut aja, gitu. Kayak lo nggak dapet koneksi, lo nggak dapet ilmu, gitu. Apalagi kalau lo nggak dapet duit, gitu. Jadi, secara nggak langsung lo cuma kerja sosial, gitu, loh, di kantornya. Kalau gue tuh pengalamannya gini, kayak tadi mungkin ada yang cerita kena GERD, gitu, selama di satu kantor. Nah, gue tuh sampai kena mental, gitu, istilahnya. Jadi gue harus ke sekiater, dimana meskipun istilahnya gaji gue gede, jabatan gue tinggi, tapi si pressure yang ada di sana dan drama-drama politik kantornya tuh bikin gue sampai harus ke sekiater, dan pada saat di kantor, gue waktu itu malah disalah-salahin, gitu, loh. Ya, mungkin karena kamu cewek, ya, jadi kayak kamu agak baperan, gitu, digituin, gitu, maksudnya. Aria ngomong gitu aja, menurut gue kayak, oh, lo aja nggak bisa ngehargain gue as a human, gitu. Berarti ngapain gue harus di sini, gitu. Itu salah satu alasan kenapa gue resign dari kantor gue yang sebelumnya, gitu. Rata-rata gue gitu sih ngeliatnya dari tiga hal yang tadi gue sebut, apa sih yang gue belum dapet, gitu. Misal kantor gue sebelumnya, gue dapet ilmu udah, gitu. Uang ada, koneksi ada, gitu. Tapi makin ke sini, kok rasa-rasanya tuh nggak worth it, ya, dari tiga hal yang gue dapet tuh nggak kayak pas awal-awal gue masuk. Jadi mungkin, ah, ini udah waktunya gue cabut. Kalau gue sih sederhananya kayak gitu, John. Nah, sekarang kita beralih dulu ke Mbak Gus. Gus? Ya, halo semua. Mau tanya atau gimana, Gus? Mau nanya sih nih sama Kania, sama Mas Rio. Kebetulan, pas banget nih nerusin Mas John mengenai Golden Handshake. Nah, sebenernya Golden Handshake ini baru banget terjadi sama gue tadi sore. Jadi intinya, gue ngambil Golden Handshake yang sebelumnya sudah sempet di bahas sama Mas John. Nah, cuman gue pernah dengar dari temen gue yang sejabat sesama HR, gitu. Dari dia sih, ini pertanyaan untuk Kakania ya. Dari dia, info tuh kalau misalnya ada kemungkinan nama aku akan jelek di grup HR. Katanya dia sendiri, di link itu ada semacam grup HR lah yang saling koneksi dan saling sharing-sharing info. Nah, itu betul kakak. Apakah apabila kita bail out dari offering our next employer dan kita ambil Golden Handshake, apakah memang betul nama kita akan nanti akan buruk gitu di dunia kerja atau profesional? Lalu, lanjutan question nih, mungkin ke Mas Rio yang bisa mungkin lebih menjawabnya. Apabila memang betul seperti itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? dalam rangka untuk membersihkan mungkin untuk membersihkan nama baik kita ya gitu. Gitu sih, kurang lebih seperti itu. Thank you. Silahkan nih. Dijawab ya. Sebenarnya nggak sampai segitunya juga ya, harusnya. Maksudnya, rekruter di seluruh Indonesia ini banyak banget. Kalau misalnya, mau ngomongin namanya jelek atau enggak, ya sulit juga gitu. Maksudnya, untuk memastikan misalnya nama bagus itu di blacklist gitu, misalnya di semua perusahaan. Idealnya, harusnya enggak sih ya. Kalau, ini balik lagi, ini based on my experience, ini enggak sih. Enggak sampai kayak gitu harusnya. Dan harusnya, secara profesional juga harusnya enggak dipunis sampai segitunya gitu. Sampai harus di, apa ya, kesannya kayak, ya namanya jelek, either mau ambil ataupun enggak gitu. Kalau dari, aku sih ngerasanya gitu. Nanya lagi sih, Ada enggak, kayak kita harus info ke mereka berapa lama sebelum kita first day gitu, Untuk mengenai Golden Handshake ini kalau kita declining their offering gitu? Maksudnya, berarti maksudnya kayak berapa lama waktu yang kita butuhin buat ngasih tahu ke mereka gitu? Kita terima atau enggak? Maksudnya gitu? Lebih kepada membatalkan, Kak. Berarti. Oh, membatalkan. Sebenarnya ini balik lagi ya, ini kan agreementnya antara yang memberi dan yang mendapatkan biasanya gitu ya. Dan maksudnya, kalau misalnya aku di posisi itu, aku akan, biasa kita akan nanya gitu. Maksudnya, oke, lu memberikan gua offering. Sebenarnya ini kan jatuhnya kayak kita diberikan penawaran gaji gitu. Dikasih penawaran gaji, terus kemudian kita bisa ambil ataupun enggak, itu maksudnya ada batas waktunya gitu kan. Ya, sebenarnya asertifnya tanya aja. Kalian maunya saya ngejawab dalam berapa lama atau maksudnya batas waktu yang diberikan ke saya tuh berapa lama. Kayak gitu jatuhnya. Maksudnya ini supaya fair ya, maksudnya di mereka juga dapat, jadi kita gak saling kode gitu. Jadi kita kayak punya satu agreement, oke di satu hari, di satu tanggal gitu ya, gua akan jawab dan lu akan dapet jawabannya, anggapannya gitu. Oke, oke. Thank you, Kak. Sip, gue gak jawab pertanyaan karena yang pengalaman gue juga sama kayak Nia. Gue juga bingung kenapa nanya gue. Gue juga tidak punya pengalaman membersihkan sama baik. Tapi ya, gue persenangan tahun gue sama juga kayak Nia gitu. Kayak ketika ada kayak gitu-kaya gitu, gue rasa ya sekretar kan banyak ya gitu. Jadi gue gak rasa juga bahwa ketika lo dibilang di blacklist, kayak wah lo beneran di blacklist sama semua orang gitu. Tapi karena gue bukan recruiter dan gue juga bukan orang HR ya, gue juga mungkin kurang tepat. Tadi mungkin Nia udah lebih akurat gitu. Tapi kalau dapet yang lain boleh. Gue mungkin tidak mengerti masalahnya kenapa harus di blackmail, kecuali ini. Bukan kenapa harus di blackmail, mungkin lo di blackmail ya. Jadi kayak kenapa lo harus di blacklist dari HR-HR yang lain. Karena menurut gue selama lo tidak ada masalah ya, maksudnya kayak resign baik-baik kecuali misalnya lo menggelapkan uang perusahaan. Nah kalau kayak gitu kan bisa aja jadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah serius, lo resign baik-baik, I don't think it would be a problem. Aman lah. Terima kasih, Kak. Semua ini. Terima kasih. Terima kasih, Bagus. Terima kasih ya. Gue turunin lagi ya jadi audience. Dan sekarang kita beralih ke Lutfi. Lutfi? Halo, halo Mas John. Halo, gimana V? Iya nih. Jadi sebenarnya sesuai topik hari ini kapan waktunya pindah kerja, gue tuh bingung mau resign apa enggak. Karena kantor yang sebenarnya, kantor yang sekarang ini adalah zona nyaman gitu. Start dari 2016, itu dari resource mode of specialist. Ya terus sekarang itu udah jadi manager, alhamdulillah gitu. Tapi 2018 gue pernah ambil golden handshake itu. Ketika mau pindah, ditahan. Terus gue berpikir, kok kayaknya gue udah mulai mentok ya. Karena segala pembuktian yang pengen gue buktikan tuh udah tercapai. Lucunya. Jadi manager, udah. Jadi best employee, udah. Terus gue mikir, kayaknya gue mulai mentok deh. Karena kalau gue liat ke atas lagi sampai level-level ke atas, kayaknya enggak akan mungkin naik lagi gitu. Menilai dari apa yang gue kerjakan sekarang. Apakah perasaan mentok ini adalah perasaan adalah sebuah tanda untuk ya cobalah untuk cari tantangan baru atau ini cuma perasaan sesaat aja gitu. Oke, oke. Gue akan ajukan pertanyaan ini ke Rio mungkin. Gimana yuk? Kalau merasa mentok di kantor yang sekarang, gimana? Boleh, boleh, boleh. Thanks, maafi. Buat pertanyaannya. Menurut gue, tadi pertanyaan lo valid banget dan menurut gue you are asking the right question juga gitu ya. Apakah ini perasaan sesaat atau enggak? Mungkin ada beberapa hal yang bisa lo coba renungin CV. Dan nanti lo kasih tau gue ya, ini helpful apa enggak. I think pertama, menurut gue yang ngaruh itu adalah frekuensi. Sorry, jadi kayak udah berapa lama nih lo merasakan hal kayak begini. Karena biasanya akan ada proyek tertentu atau durasi tertentu yang dimana kita ngerasa kayak aduh ini kerjaan nyebelin banget gitu ya. Jadi itu bisa jadi sebenarnya sesaat. Tapi kalau misalnya lo udah ngerasa ini let's say misalnya lebih dari 3 bulan, mungkin ini memang suatu perasaan yang lebih dalam dari sekedar lagi bosan atau lagi hektik sama kerjaannya. Nah, yang kedua ini yang menarik sebenarnya. Tadi kan lo mikirnya adalah aduh gue kok rasanya udah stuck ya. Nah, mungkin di sini bisa di define dulu sebenarnya apa nih progres yang lo cari dalam 2 tahun ke depan, let's say. Kalau misalnya tadi sebelumnya gue ngomong tujuan hidup, ini gue bikin yang lebih pragmatis. Anggap aja apa sih progres yang pengen lo capai dalam 2 tahun ke depan. Nah, yang menarik ini adalah ketika kita ngomongin karir, kita sering banget ngomongin progres itu sebagai promosi. Padahal sebenarnya progres itu bisa ke samping juga, yaitu misalnya nyobain function lain atau misalnya tetap di role kita sekarang tapi kita nyobain hal yang berbeda. Nah, jadi di situ menurut gue bisa di-clarify lagi sebenarnya yang lo cari itu apa nih 1-2 tahun ke depan. Nah, baru step ketiga setelah lo udah dapet bayangan baru lo compare. Kira-kira kalau ini yang gue cari kayak tadi misalnya social media manager gitu. Kalau misalnya ternyata gue pengen megang marketing tapi beyond social media kira-kira gue bisa nggak ya dapetin info di kantor gue sekarang atau justru gue harus pindah. Jadi biasanya resign atau nggak itu tuh jawabannya di ujung. setelah kita nge-reflect dulu sebenarnya apa yang kita cari baru akhirnya nanti keluar jawabannya resign atau stay. Oke, oke. Ya, itu kayaknya helpful banget sih metodenya. Soalnya mulai ngerasa ya, kan 2018 udah ngambil golden handshake jadi sebenarnya dari situ udah ngerasa kayaknya gue harus mencoba berkembang deh gitu. Kayak gitu-gitu. Ternyata itu muncul lagi sekarang begitu mulai mentok lagi. Betul. Dan tadi bener juga pengennya ada skill yang kalau Mas John bilang dulu tuh ada skill yang kayak M ya yang kita tuh nyebar ke samping gitu. Pipe shape skill, ya. Nah, itu sih ya itu penting banget sih memang. Tujuannya memang kesana. Ya, oke. Yep. Menarik banget sih ternyata banyak banget ya yang bisa digali dari karir gini ya. Banyak banget, banyak banget. Dan menurut gue nah ini mungkin gue bisa share sedikit lagi kayak sebagai orang yang stay di kantor gue sekarang ini udah 4,5 tahun nih. karena banyak yang mikir kayak oh kalau kita misalnya mau progres sesuatu kita enaknya pindah. Justru well ini tergantung kantornya seringkali banyak opportunity di dalam kantor yang kita gak bisa lihat gitu. Dan sebenernya enak banget kita capitalize disitu pertama karena kita udah kenal orang-orangnya kita kenal culture-nya jadi kita bisa bawa nih karya yang udah kita kerjain relationship yang udah kita punya ke role kita yang baru. Yang dimana mungkin kalau kita pindah ke role tersebut di perusahaan lain kita harus pick up karena misalnya itu anggapannya kayak kita jadi junior di perusahaan lain. Adaptasi lagi ya? Betul, betul. Belum lagi kalau nanti gak cocok sama bosnya belum kalau misalnya ternyata apalagi sekarang remote ya jadi kayak kalau kine ke kantor terus remote onboarding terus jadi lebih kagok. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu juga perlu kita take into consideration lah. Right, right. Bener ya. Jadi ada kesempatan juga buat berkembang gitu ya karena selama ini kita ngeliat oh progres itu naik ke atas gitu ya naik secara karir naik secara jabatan tapi kita gak ngeliat peluang mungkin ada secara horizontal oke, ke samping ke divisi lain apa-apa gitu ya mungkin ada juga peluang-peluang disitu yang gak bisa kita lihat. Oke, thank you Rio buat sharingnya. Lutfi, gue akan turunin lagi ya ke audience. Dan Von, Devon? Yuk. Devon, mau sharing apa Von? Atau mau tanya? Lebih mau nanya sih lebih sebenarnya jadi lebih agak alter ya bukan pindah kerja tapi ke granti kerja gitu nah kayak sekarang ini kan kayak yang lagi naik itu kayak orang suruh encourage orang jadi entrepreneur lah atau jadi content creator lah terus kayak udah take a risk aja quit your job gitu-gitulah gitu ya nah tapi kemarin gue baru baca buku originals-nya Adam Grant gitu dia nulis disitu ternyata kalau beberapa orang sukses itu ternyata gak langsung berhenti kerja setelah dia build their own gitu loh misalnya contohnya si Phil Knight yang bikin Nike gitu ya dia mulai jualan sepatu itu tahun 1964 gitu tapi dia saat itu masih jadi akuntan sampai tahun 69 jadi ada 5 tahun itu masih ada ada main jobnya gitu terus ada juga Steve Wozniak yang partnernya Steve Jobs Apple ya Apple ketika Apple 1 diluncurkan itu si Woz ini katanya masih bekerja di HP gitu dan setahun berikutnya dia baru resign gitu atau kalau dari dari sisi lain gitu lah Bill Gates yang terkenalnya drop out dari Harvard gitu ya nah pas dia ngembangin software si Microsoft ini dia juga gak langsung keluar dari sekolah gitu baru baru tahun depannya dia keluar dari sekolah gitu nah sama Adam Grant ini juga ditulis kalau nah justru orang yang Chris of course ini malah katanya bisnis-bisnisnya yang lebih bertahan gitu nah mungkin gue mau nanya ke di sama para speaker sisi ini gitu ada Bang John terus mungkin ada Dita yang self-employed terus mungkin Vicario juga bisa jawab ini setuju gak kalau dengan dengan ini atau punya pandangan lain kalau setuju apakah ya bener jangan cepat-cepat resign dulu apa segala macem atau punya pandangan lain kayak yaudahlah resign aja gitu kalau gak resign ya gimana fokus sama bisnisnya gitu kurang lebih sih gitu ya silahkan dari Dita Rio atau speaker yang lain ada yang mau menanggapi resign dalam kaitannya jadi entrepreneur oke 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 gue kan kebetulan sebagai freelance juga ya meskipun gue kerja kantor gue ada kerjaan-kerjaan di luar kantor gitu nah kalau gue tuh mikirnya kekebutuhan juga gitu loh apakah modal gue udah cukup untuk gue membangun ini tanpa harus bekerja gitu karena sekarang kenapa gue masih jadi karyawan tapi gue tetep punya sampingan-sampingan karena gue tetep harus merasa secure dulu gitu loh jadi saat misal gambar-gambar gue gak laku gue masih tetep bisa bayar rumah gue masih tetep bisa bayar listrik dan lain-lain lewat gaji gue gitu kalau gue sih sesederhana kayak gitu aja terus kalau perkara resign kalau memang si kantornya istilahnya si jam kerjanya tidak fleksibel untuk gue sambil ngurus bisnis dan lain-lain gue sih mending pilih salah satu aja apakah mau bisnis apakah mau kerja gitu karena gue aja waktu itu resign dari kerjaan gue sebagai manager karena gue mau apa ya punya waktu lebih banyak untuk gue develop diri gue sendiri kayak belajar gambar nulis dan lain-lain akhirnya gue cari kerjaan yang jobnya lebih ringan gak apa-apa di link-in gue jadi agak lebih jelek karena gue cuma jadi staff tapi di luar itu gue develop diri gue yang lain jadi saat gue sudah tidak bekerja di sana gue masih punya diri gue yang bisa gue bangun sendiri itu lagi kalau gue sih kayak gitu aja mending sekitar dulu ya mungkin gue gue juga ingin nanggapi dikit deh kalau gitu ya itu sih gue mau cerita gue mau cerita gue ntar-ntar ya oke lupa gue kan oke jadi mungkin ketika kita mau shifting ya dari misalnya oke gue kerja kantoran terus gue pengen jadi entrepreneur sebenarnya hal yang salah satu hal yang juga kita perlu perhatikan adalah safety net safety net dalam artian oke entrepreneur itu kan sebenarnya kita memulai baru ya memulai baru dari bawah nah kalau memulai baru dari bawah biasanya kan akan ada resiko kegagalan nah ketika gagal atau misalnya taruh lah gue pengen bikin cafe gue bikin cafe ternyata pemasukannya dikit nih tapi gue udah keburu resign gak ada pemasukan lagi kalau dita kan tadi oh yaudah gue nyambi nih dua-duanya gue kerjain tapi kalau misalnya oke gue fully resign nah seberapa lama gue bisa hidup gitu kan dengan sisa duit gue atau misalnya kalau misalnya teman-teman disini ada yang punya privilege lah dalam artian masih di support or two jadi kalau misalnya memulai sesuatu gagal yaudahlah masih tinggal di rumah or two masih dikasih makan juga sama orang tua it's okay itu safety net kalian adalah orang tua kalian cuman kan tidak semuanya begitu ya tidak semuanya seperti itu mungkin ada yang kayak ya gue harus menghidupi gak cuma diri gue tapi juga harus menghidupi orang tua gue mungkin ada yang punya anak harus menghidupi anaknya juga gitu ya nah kalau misalnya kayak gitu usahakan cari hal yang resikonya jauh lebih kecil gitu karena bukan hidup kalian doang nih taruhannya tapi hidup orang-orang yang kalian support juga jangan sampai bermaneuver gitu ya oke gue resign gue bikin bisnis bisnis gagal terus kemudian ya tadi orang tua pasangan gitu ya dan anak hidupnya juga jadi terpengaruh gitu kan karena karena maneuver kita tadi gitu mungkin itu sih yang bisa gue tambahin oke Von cukup lah ya oke thank you gue juga dihitung sebagai tanggungan gak John betul ya selama lo masih numpang makan di tempat gue sih ya sesuatu tanggungan juga tapi oke kita lanjut lagi ke Naomi eh sebentar sebentar gue mau manggil kita dulu Git lo tadi mau cerita itu yang berhubungan dengan ini atau gimana Git sorry Bang John tadi kepencet gue gak gak kalau misalnya belum di mute sorry banget baik baik tidak apa-apa mungkin lagi ngobrol ke orang rumah jangan jangan panggil dulu gue mau cerita oke Devon gue balikin ke audience lagi terus gue akan ngajak Naomi halo Naomi halo halo Bang John halo Naomi mau sharing mau cerita mau gimana mau sharing aja sih sekalian mungkin kayak butuh semangat kalian atau insight dari beberapa speakers yang ada disini beberapa sih sebenarnya tadi udah denger-dengar udah cukup dapet pengertian juga dapet dapet ini juga insight juga cuman gue mungkin mau sharing sebentar jadi gue dalam kondisi gue bingung gitu loh mau resign atau enggak gitu loh cuman resignnya itu sebenarnya ada kepikirannya tuh mau ya gue udah persiapan untuk bangun usaha gue sendiri gitu loh dalam bidang F&B nah itu gue mau bangun sama pasangan gue dan ada saudara saudara gue juga sih gitu loh jadi cuman gue masih di dalam tahap di dalam tahap tuh gue kayak bingung banget karena mungkin karena udah di zona nyaman mungkin mirip sama yang tadi Mas Lutfi ya kayak gue jadi udah di zona nyaman karena gue udah kerja tiga setengah tahun dan perusahaan gue ini bergerak dalam bidang coworking space dan dia cukup ya cukup ada nama juga lah gitu loh cuman semenjak pandemi ini agak ya perusahaannya tuh agak menurun banget bukan agak sih sebenarnya udah udah menurun drastis gitu loh udah udah parah banget kalau gue bisa bilang gitu loh dan bahkan sampai perusahaan gue tuh sampai diakuisisi sama perusahaan lain atau dibeli lah gitu loh sama perusahaan lain yang sebenarnya dulu partneran sama kita gitu loh dibeli dan sebenarnya partner kita ini agak perusahaan kolot yang ngerti lah perusahaan jadul yang isinya tuh orang-orang yang ya umurnya tuh gapnya udah jauh sedangkan perusahaan coworking space itu kan isinya kebanyakan anak-anak yang muda semua yang kayak ya enerjik lah yang cara kerja beda sama yang perusahaan yang mungkin kayak isinya kebanyakan orang tua gitu dan jadi gue merasa setelah gue masuk jadi sebenarnya gue masuk perusahaan ini tuh awalnya memang biasa struggle ya namanya juga perusahaan startup baru mulai tapi lama-kelamaan gue udah mulai enak enjoy gitu kan dan gue mulai deket banget sama bos gue atasan gue dia gue oh iya gue mau bilang kalau gue nih bagian accounting nih ceritanya finance accounting jadi head gue itu udah baik banget sama gue udah sayang banget sama gue udah kayak tangan kanannya dia lah gitu loh head finance gue tapi pada saat udah masuk pandemi karena gue udah merasa nyaman gue merasa ini zona nyaman gue karena juga deket di rumah gue jadi gue kayak oke gue kayaknya bakal stay disini juga gitu loh gue bakal lanjut gitu karena orang-orangnya pun nyaman gitu vibes-nya kan juga vibes orang muda gitu anak-anak muda gitu seru gue bertahan coba buat bertahan sampai akhirnya gue masuk tiga tahun lebih ini dan masuk pandemi tiba-tiba perusahaan gue eh perusahaan yang gue tempat ini harus diaposisi sama perusahaan lain dan gue merasa mengalami masalah yang kayak banyak dan banyak dramanya terutama orang-orang yang jadi ibaratnya manajemennya tuh kan sekarang udah manajemen baru gitu orang-orang baru jadi yang lama yang udah gue biasa kerja sama mereka sekarang diganti sama yang baru dan gue agak susah nyambung dan orang-orang yang baru sekarang tuh yang mereka sebenarnya tidak berkompeten untuk mendapatkan jabatan itu atau job desk itu tapi mereka karena kondisi dipaksakan untuk apa mendapatkan jabatan itu gitu loh jadi kayak ya misalkan dari sales tiba-tiba harus jadi CEO kayak what kayak gue jadi bingung banget dia kayak bener-bener gak berkompeten banget jadi kelihatan manajemennya tuh kayak udah mulai hancur mulai hancur kayak gak jelas jalan perusahaan jalan cerita perusahaannya tuh gue sampe udah gak kelihatan nih perusahaan mau kemana ke depannya gitu loh gue sampe udah bingung bahkan sama manajemen yang sekarang pun gue udah gak nyambung sama head finance yang sekarang pun karena mungkin gap umurnya udah terlalu jauh lah tapi cuman karena gue mungkin kepikiran udah di zona nyaman walaupun gue juga ya ada sih tabungan sih bang cuman gak banyak lah gitu loh terus gue juga mungkin masih struggle dengan kayak biaya buat bangun usaha juga gitu loh gue juga mungkin pengen jadi konten kreator juga kepikiran kesitu sih cuman gue juga takut karena culture keluarga gue mungkin kayak agak strict gitu ya kayak mungkin dalam pikiran mereka ah lu mau jadi buka usaha karena mereka kan bakter belakangnya kerja di perusahaan gitu jadi ini jadi itu jadi takutnya gue dipandang gimana gue merasa sekarang ini gue di tahap kayak gue harus mulang lagi kayak gue pertama kali kerja gitu jadi gue harus belajar lagi harus ngajarin mereka orang-orang baru harus bunyi lagi jadi kayak capek sampe gue mengalami hal yang sama kayak yang tadi apa kak Christopher tadi sampe gue kayak pernah gue ngerasa kayak sampe mau ngerasa mati karena dada gue sesek banget gue gak tau itu sakit apa gue sampe kayak gak bisa nafas karena gue stres berkepanjangan gitu loh gak berhenti-berhenti nah cuman gue mungkin bingung aja gitu loh kayak gue harus pindah atau enggak gitu loh gue udah coba sih buat daftar-daftar cuman belum diterima juga gitu loh cuman gue antara bingung mau cari kerja lagi atau mau fokus kebangun usaha cuman gue takutnya gue merasa apa gue sebenernya nih lagi menyerah eh lagi posisi gue menyerah atau emang sebenernya gue harus pindah kerja atau berhenti kerja gitu loh oke gue cuman butuh itu aja sih bang ada insight atau semangat yang membuat gue bisa memutuskan gitu loh yang terbaik buat gue gitu oke gitu aja sih gimana dari speaker-speaker ada yang mau menanggapi kalau enggak gue dulu deh jadi di satu sisi memang challenging ya mungkin mungkin karena ini ini gue akan apa ya mencoba menawarkan banyak perspektif aja ya di satu sisi kalau memang misalnya kerjaannya jadi stressful gitu dan itu bikin kamu getrigger gitu ya mungkin bisa coba yaudah cari tempat kerja baru atau misalnya di satu sisi ketika kamu masih belum menemukan tempat kerja baru ya dan apa boleh buat gitu ya apa boleh buat kamu harus bekerja dengan tadi misalnya orang-orang yang menurut kamu oh ini kayaknya kurang pas nih di bidangnya gitu ya nah dan dan kalau gue sih gue akan mencoba me-refrain mental model gue gimana ya caranya biar gue bisa jadi lebih enjoy di tempat gue sekarang bukan berarti gue enggak mau pindah tapi kan ya sampai gue akhirnya dapat tawaran baru ya gue enggak akan pindah gitu kan gue belum pindah nah cara gue bisa menikmati mungkin dengan oke yaudah deh gue coba deh ganti mental model gimana caranya gue bisa bantu nih orang jadi lebih ngerti gitu jadi gue akan gamify gamify hal yang gue lakukan di kantor ini gitu oh dia enggak ngerti ini yaudah deh mungkin ntar gue ajarin soal social media misalnya ntar gue ajarin soal digital marketing ntar gue ajarin soal ini gitu mungkin akan jadi capek tapi mungkin kayak oh ketika dia jadi mengerti soal social media oke gue jadi ada apa ya ada sense of achievement disitu mungkin nah itu bisa salah satu cara buat mengakali cara lebih menikmati tempat kerja sekarang atau ya kita ini kan antara glass half full atau half empty gitu ya jadi mungkin kita yaudah lah daripada fokus ke situ mungkin fokus di hal-hal yang lebih positif yang mungkin ketika kita melihat itu itu kita bisa jadi menikmati lebih menikmati pekerjaan kita sekarang gitu loh daripada fokus ke hal-hal yang negatif nah terus kalau misalnya antara bekerja lanjut di kerja sekarang atau mulai bisnis lagi atau berhenti kerja ya balikin ke situasi kamu sih apakah kamu butuh uang gitu kan kamu butuh uang otomatis mungkin kamu harus bekerja kalau kamu mau buka bisnis baru mungkin kamu butuh modal gitu jadi mungkin nah sekarang apakah modalnya sudah ada kalau modalnya belum ada mungkin gak bisa bikin bisnis baru gitu nah atau misalnya oh sekarang gue stres berkepanjangan sampai harus ke psikiater oke mungkin ada baiknya kamu mungkin gak resign tapi mungkin bisa gak take like cuti 1-2 bulan gitu ya sampai kamu merasa refresh dan lebih bisa untuk bekerja lagi gitu mungkin kalau dari aku dari speaker lain ada yang mau menanggapin? gue namain John tadi menurut gue perspektif lo menarik banget sih maksudnya karena kan itu sebenarnya jadi kayak painkiller dulu ya supaya gak terlalu ngerasa toksik ketika kita kerja sambil mencari opportunity yang baru nah mungkin gue bisa tambahin dari gimana sih caranya kita mencari opportunity sambil kita kerja ya nah mungkin gue akan nyaranin 3-3 step jadi step pertama itu adalah cari dulu informasi yang lebih banyak karena tadi kalau gue tangkap dan gue berhipotesis atau mungkin berasumsi dari sharingnya kayaknya nih Nomi ini butuh untuk dapat informasi lebih banyak dulu nih mengenai eh bikin bisnis tuh butuh apa aja sih apa sih pro dan kontranya bisnisnya mau di bidang apa atau misalnya kalau mau kerja kira-kira mau kerja apa nih berikutnya apakah mau di industri co-working space lagi atau mau pindah atau mau gimana nah jadi setelah gather information step keduanya adalah untuk mencoba maksudnya mencoba gimana kalau misalnya ternyata masih bisa dikerjain part time yaudah coba aja bikin bisnisnya sambil part time atau kalau misalnya pengen nyoba role baru atau industri baru coba misalnya ikut course atau ikut webinar yang pembicara dari industri tersebut jadi bisa nanya-nanya eh kalau misalnya pindah ke industri itu rasanya gimana sih nah dan lakon itu mungkin sekitar mungkin berapa bulan lah 3-6 bulan biasanya role of time gue setelah itu baru decide karena di titik itu lo akan udah punya informasi yang lebih holistik gitu ya udah lebih tahu oke kalau gue stay konsekuensinya gini kalau gue pindah ke company A konsekuensinya begini kalau gue buka usaha konsekuensinya begini nah kira-kira mana ya yang paling cocok sama yang pengen gue ambil jadi kayaknya akan lebih siap dengan situasi kayak gitu alright oke thanks Rio semoga cukup menambah insight ya Naomi oke oke thank you thank you udah cukup thank you sekarang kita beralih ke sis kak sis sis mau beli yang mana sih boleh sis boleh di toko eh boleh di cek kakak sis kak mau sharing mau nanya atau gimana aku sebenarnya lebih ke nanya kak jadi kan judulnya kapan waktunya pindah kerja jadi misalkan ini kan lagi pandemi ini kak kira-kira pandemi ini waktu yang tepat gak sih untuk pindah kerja soalnya kalau misalkan kita mikir kalau kita pindah kerja di tempat yang baru kita kan gak mungkin langsung kayak di atas gak mungkin langsung jadi senior dan kalau misalkan perusahaan itu tidak baik atau tidak stabil pasti yang akan dikat duluan itu yang maybe yang baru masuk atau yang junior-junior kayak gitu sih kira-kira pertanyaan aku itu dulu oke mungkin dalam konteks karyawan baru ya gitu ya kali ya iya atau yang kayak mungkin di kerjaan sekarang kita udah stabil nih tapi kayak aku merasa bosen nih kayak misalkan untuk butuh peningkatan atau apa kerja di tempat yang baru apakah itu jadi suatu waktu yang tepat untuk kita pindah di waktu pandemi kayak gini atau sebenarnya itu gak ngaruh juga gitu oke nah kalau aku bisa menambahkan disini mungkin kita lihat industri-nya dulu gitu ya ada industri yang berdampak terdampak pandemi gitu misalnya ya kita tahu turism gitu kan hospitality gitu jadi mungkin kalau di hotel-hotel sepi ya mungkin akan ada pengurangan kerja nah tapi kan ada juga industri-industri yang ketika pandemi malah dia jadi tumbuhnya lumayan pesat kesehatan misalnya gitu ya kesehatan terus juga telekomunikasi gitu infrastruktur gitu agrikultur gitu jadi ini antara kita lihat dulu sebenarnya industri-nya secara demand itu butuh resource atau enggak gitu kan nah kayak misalnya ya kan kayak apa ya jangan jangan pindah ke kapal yang mau tenggelam juga kan salah kalau gue pindah ya ternyata perusahaannya mau banggur juga ngapain gue pindah kesini tapi kan kita bisa lihat oh ternyata ada kapal-kapal yang tetap apa ya tetap berlayar tetap stabil gitu dan mungkin ada kapal-kapal baru dari industri-industri baru tadi yaudah kita kalau mau resign paling enggak di masa pandemi paling enggak satu kita lihat dulu secara perusahaan ini bagus atau enggak bisnisnya oke atau enggak gitu nah dari situ kemudian ketika misalnya tadi ketika misalnya wah bisnisnya enggak bagus terus akan di lay off nah menurut gue yang di lay off bukan yang junior mungkin tapi yang performanya jelek gitu karena kalau yang senior gitu ya mau yang senior misal level manager atau director tapi secara kerjanya enggak bagus ya itu kan artinya buang-buang duit perusahaan juga gitu gajinya gede juga bisa jadi mereka yang dicoret duluan gitu sih jadi enggak perlu takut selama industrinya sehat menurut gue speaker lain ada yang mau nambahin tidak tidak kalau tidak gimana ya sis sis iya halo oke sih pak dan jangan takut misalnya kayak gue junior yang penting yaitu tiga bulan pertama kamu harus membuktikan performa kamu gitu itu berlaku ke semua staff mau itu junior mau itu manager mau itu director juga sama aja probationnya gitu kali ya mungkin aku nambahin dikit kali ya silahkan silahkan di tempat aku tuh di masa pandemi gini justru malah hiring banyak banget jadi waktu aku masuk di tahun 2019 itu kita masih sekitar 200an orang kamu industrinya fintech ya fintech ya aku kan di fintech sekarang nah jadi waktu aku masuk tuh masih 200 orang ya kira-kira sekarang itu udah 600 lebih orang berarti kan aku masuk mulai akhir maksudnya akhir 2019 2020 udah pandemi terus pandemi sekarang malah nambah banget gitu ya jumlah orangnya berarti kan industrinya growing menanggapi juga tadi yang kata John menurutku sih bener banget yang satu kita ngeliat kalau kita mau pindah tuh pindah apa dulu nih kita mau bener-bener pindah lintas industri kita mau memulai sebuah karir yang baru misalnya sekarang kita kerjanya di marketing terus nanti kita mau jadi sales misalnya gitu atau hanya pindah company aja tapi industry industry nah kalau menurutku sih selain masalah industri tadi ya sebenarnya kalau urusan pindah kerja tuh gak terlalu terpengaruh apakah sekarang itu pandemi apa enggak emang sih ada mungkin ketakutan ya itu juga yang diomongin sama beberapa new hire aku mereka tuh bilang tuh sebenarnya aku tuh takut pindah di masa pandemi ini karena takut onboardingnya gak gak apa ya gak afdol gitu kayak gimana sih gak ketemu orang gitu kan semua prosesnya online gitu bener gak sih bisa ngerti tentang company organization structure misalnya culture atau ternyata ada beberapa kerjaan yang butuh sink lebih misalnya yang agak advance gitu kan bisa gak sih striving through that time gitu kan ada memang ketakutan dari beberapa new hire aku tuh seperti itu tapi ternyata ya sebenarnya sih baik-baik aja ya maksudnya ujung-ujungnya kita punya cara adaptasi sendiri gitu surprise-surprise bahwa mungkin sebenarnya di masing-masing pribadi kita punya cara adaptasi masing-masing jadi pandemi atau gak pandemi sebenarnya ya gak masalah juga gitu yang penting kita udah apa ya kayak udah tahu kenapa kita mau pindah gitu kan kita mau pindahnya kenapa apa yang ingin yang ingin kita capai juga apa gitu sama tadi pindahnya tuh apakah pindah industri sekaligus apa pindah posisi secara substansi atau memang substansinya sama industri nya mungkin mirip-mirip gitu kan tapi ya memang butuh suasana yang berbeda misalnya ya entah ya maksudnya suasananya suasana tentang apa gitu kira-kira gitu dan itu ya mungkin ya jangan takut juga karena menurut gue peluang pasti ada gitu ya tadi industri fintech ternyata lagi rekrutmen besar-besaran nih nah tinggal dari kita apakah kita punya skillset yang cocok buat masuk industri tersebut gitu itu sih oke semoga cukup menjawab ya sis oke kak thank you oke terima kasih nah ini sebenarnya udah harusnya tuh sampai jam 9 tapi oke lah masih ada 3 penanya jadi kita akan masuk ke injury time kalau misalnya speaker ada yang apa ada yang ada acara lain silahkan ya feel free to leave santai aja sekarang kita ke Gita halo Git halo Bang John ya gimana Git mau curhat mau cerita mau tanya atau gimana mau mungkin curhat sama nanya kali ya Bang silahkan oke selamat malam Bang John fellow speakers dan teman-teman semua gue mau nanya Bang dan juga ke speakers yang ada disini ini mungkin sedikit apa ya info kalau misalnya sekarang gue lagi kerja di salah satu government sector sebelumnya sebenarnya belum setahun tapi gue udah ngerasa gak cocok dan kalau misalnya tadi ngedengerin gue juga ngerasa kalau mungkin memang udah saatnya resign gitu dan kebetulan gue dapet company yang yang menurut gue gue akan suka setelah gue riset-riset ke orang dalam yang kerja disana cuman gue udah sebenarnya juga gue udah sign contract dan lain sebagainya tapi makin kesini orang-orang apa ya salah satunya teman-teman nyokap gue yang kebetulan tau terus juga sodara yang ada yang juga tau itu selalu nanya kayak gak sayang nih gak sayang pindah dan lain sebagainya kayak gue jadi kayak second guessing my decision gitu bang tapi sebenarnya ini udah gue sangat pikirkan dan sebelum gue tanda tangan kontraknya pun gue udah mikir nih apakah ini bakal gue sesalin dan lain sebagainya gitu sebelumnya tuh gue sangat firm ya tapi ketakutan gue kemudian muncul karena kayak pekerjaan yang gue apply ini emang cukup demanding kayak dia kerjanya bisa bisa lebih dari rata-rata gitu bisa 16 jam sehari bisa cuman exposure-nya juga oke bang maksudnya maksudnya yang tiga poin yang tadi disebut itu guaranteed bisa dapet lah cuman mungkin yang health-nya mesti lebih di manage dengan lebih baik gitu ya nah menurut bang Jun gue mesti gimana nih bang kayak sebenernya gue cukup yakin tapi ketika semua orang tuh selalu ngelemparin pertanyaan itu gue jadi kayak apa ini bukan keputusan yang tepat ya untuk jangka panjang gitu bang oke nah sebenernya gue menanggapi dulu ya terkait dengan oke pindah ke tempat baru tapi jam kerjanya bisa 16 jam sehari gitu ya lo serius 16 jam sehari tidur aja 8 jam sehari itu lo gak mandi lo gak makan tapi ya gini lah kalau misalnya kalau misalnya lo sudah tahu oke kerjaan disana lebih demanding jadinya lo juga bisa mengira-ngira gitu akankah gue gue sanggup akankah gue kuat gitu atau misalnya gimana caranya biar gue jadi sanggup misalnya oke dia membutuhkan waktu 12 jam lah jangan 16 jam 16 jam susah juga ngapainnya 12 jam ya berarti yang harus dikorbankan apa kalau gue gak akan mengorbankan waktu tidur jadi mungkin oke gue harus mengorbankan waktu gue nongkrong waktu gue main-main gitu jadi karena gue lebih fokus di pekerjaan yang gue tahu pekerjaan ini mungkin akan mempercepat gue mencapai tujuan gue jadi ya tadi misalnya oh di kerjaan ini ngebut nih tapi gue dapet network gue dapet ilmu gue dapet duitnya juga lumayan gitu ya ya silahkan gitu cuma kan you gain some you lose some lo jadinya mendapatkan itu semua dengan mungkin mengorbankan waktu main lo gitu ya selama lo gak ngeluh nantinya aduh gue gak bisa main ya kan lo udah sign up ini dari awal lo udah tahu gitu jadi menurut gue dengan lo tahu informasi-informasinya lo jadi bisa lebih menstrategikan dengan baik gimana caranya lo bisa survive di pekerjaan ini gitu gimana dari speaker lain ada yang mau nambahin gak aku agak relate aku agak relate sih sebenernya karena dulu aku juga suka diomongin gitu dibilang ya kamu gak sayang ini kan udah stable banget gitu semuanya udah mengarah ke situ apalagi suka dibilang nanti kamu nyesel loh ke depannya gitu suka gitu-gitu ya cuma balik lagi sih cuma kita sendiri yang tahu apa yang mau kita capai terus kadang kita tuh kalau aku sih pribadi aku suka mikir dua step dibandingin satu step misalnya gini oke aku sekarang mau pindah ke tempat A kalau misalnya ternyata let's say this is not working atau ternyata industrinya udah cocok tapi culture-nya gak cocok atau apapun lah ibaratnya something got sour gitu ya in the middle of the way kira-kira aku tuh dengan pengalaman yang aku bisa bertahan di situ tuh pindah kemana lagi nih nantinya replikasi bisnisnya ada apa enggak replikasi posisinya ada apa enggak misalnya gitu jadi instead of mikir satu langkah ke depan mikirnya dua langkah ke depan gitu kalau aku sih ngerasanya kayak gitu karena memang maksudnya namanya juga hidup ya kadang sesuai ekspektasi kadang tidak sesuai ekspektasi kadang kita satu langkah udah mendapatkan apa yang kita inginkan kadang it took more than one step gitu kalau menurut aku tapi balik lagi yang mau didapat tuh apa gitu pindah atau enggak pindah tuh yang mau didapat apa terus kalau tadi ngomongin soal 16 jam kerja aku sepakat sih sama itu lama banget sebenarnya tapi memang gain sum lose sum bener mungkin juga bisa dipakai parameter tambahan misalnya oke at least gue begini for berapa lama ya gitu kalau misalnya itu adalah jalur akselerasi harusnya instead of kamu nyampe ketujuan kamu in 3 years kamu bisa nyampe itu in 1 or 2 years misalnya jadi itu juga menjadi salah satu target gitu oh yaudah aku tau nih apa yang mau aku dapetin dan in what period gitu kira-kira oke thanks more buat insightnya semoga cukup menjawab ya git iya menjawab banget bang thank you ya bang john dan juga kak maria oke kita lanjut lagi ke michael sekarang mike oke bang john ya mau sharing mau nanya silahkan mike dua-duanya sih dikit sih jadi gue itu udah kerja kurang lebih dulu sekitar 10 tahun gak pernah pindah jadi 10 tahun di company yang bang john pernah invest nih satu lot yang dari fotonya keliatan lah ya astra wow kita sebut aja perusahaan A lah ya dimana kenapa 10 tahun itu karena memang di perusahaan A ini promosi itu harus dari bawah jadi gak pernah yang namanya di hijack hijack posisi pro hire itu gak pernah gitu kan jadi memang harus kalau mau naik ya harus dari bawah gitu kan jadi selama 10 tahun itu udah pernah ngerasain untuk head office maupun di region-region nih yang di pulau kalimantan pernah sumatera pernah dan udah muter-muter lah gitu kan keliling-keliling nah tapi ketika udah naik ke level manager nih gitu kan waktu itu udah naik ke level manager itu semakin tahu nih ya secara kuruknya sih karena mungkin perusahaan itu garis lurus ya jadi semua promotion from within itu office politiknya kuat banget jadi si A ini punya gerbong sendiri si B punya gerbong sendiri si C punya gerbong sendiri kayak gitu sih jadi semakin naik itu saya merasa juga kayaknya mentok deh kalau kayak kita gak bisa ngikut office politik ini kita akan stay di sini nih ya kayak gitu kan jadi dan di saat itu juga ngerasa kayak mulai agak-agak toxic gitu sih jadi bener ngerasain juga sama yang lain ya ngerasain sering banget migraine gitu ya bukan GERD sih tapi migraine sih migraine gitu kan dan sekarang udah pindah terus dapet tawaran sih waktu itu ngutusin pindah bener sih karena gak bisa kita bilang ya enaknya doang gitu ya jadi banyak banget pertimbangannya kan sayang lah gitu kan udah 10 tahun udah posisi manager nanti gak bisa balik lagi karena kan emang gak bisa hijack ya jadi gak bisa pro hire jadi kalau mau restart pun gak bisa gitu kan jadi gak bisa balik lagi ya akhirnya tapi tetap ngutusin waktu itu pindah ke company dari luar lah ya ditawarin tuh 3 kali gross 3 kali gaji tapi sayangnya itu abis itu covid nih nah artinya waktu itu gak bertahan berapa lama sih cuman sekitar 4-5 bulan lah terus abis itu divisi karena pindah di tempat yang baru divisinya baru terus tutup nih divisinya close tapi company tetap jalan ya jadi akhirnya ya dalam tanda kutip nganggur gitu kan untungnya gak berapa lama kemudian saya sekarang kerja di tempat yang saat ini sekarang itu udah setahun lebih lah ya itu dapet tawaran yang lebih oke lagi dari company kedua sih jadi dapet lumayan lah ya naiknya lumayan lagi gitu kan untungnya sih puji Tuhan jadi sebenernya kalau saya bilang sih semua kerjaan itu ada plus minusnya ya jadi selama masih bisa ditoleransi ya gak bisa dipatok mati oh harus gini harus gini karena ya pada waktu terasain banget sih relate banget sama Bang John pada waktu tahun 2010 awal-awal masih kerja gitu kan tuh kasih gaji ya UMR gitu kan terus ya apa itu passion kita gak tau lah ya gitu kan whatever pays the bill yang penting bisa untuk survive dan segala macem gitu kan cuman lama kesini kan kemarin juga mikirnya ya kalau sama-sama capek kenapa gak kita maksimalin dapet yang sekalian gede mikirnya gitu sih ternyata gak segampang itu nih banyak faktor yang lain kayak gitu kan ya pengen bertanya juga sih sebenarnya persentase mungkin survey kali ya berapa persen sih orang yang mutusin untuk pindah gitu loh naiknya berapa persen sih misalnya apakah oh 20% ini saya tadi separigus ya maksudnya lain-lain kita anggap sama gitu ya 20% atau mungkin 30% kita bisa save beberapa tahun untuk kerja gitu kan kayak gitu sih ya kalau pikir sih sebenarnya working environment sama people itu mungkin ibarat kayak biji atau benih sama tanah ya jadi dua-duanya harus pas nih kalau benihnya bagus tapi tanahnya kurang gak tumbuh juga gitu kan atau bijinya benihnya kurang tapi tanahnya bagus ya hasilnya gak maksimal juga jadi kayak mix and match juga sih sebenarnya sih gitu jadi ya agak sayang tapi ya gak sayang-sayang banget sih agak sayang tapi gak sayang-sayang banget baik ya sebenarnya kalau secara culture bagus gitu ya kalau secara culture ada pertemanannya friendly gitu tapi kalau secara semakin ke atas agak kurang sih maksudnya I don't see my future in that company gitu sih oke oke sorry-sorry oke pertanyaan tadi pertanyaan tadi lagi apa tadi berapa persen kenaikan gaji sehingga biasanya sih orang memutuskan untuk pindah sih rata-rata secara praktisi gitu oke Nia Nata Nia sebagai ibu HR kita gimana nih kira-kira berapa persen nih gaji yang kira-kira bisa apa ya atau ini deh dari kalau ngomong pengalaman kerja nanti bocorin kantor sendiri jangan deh kira-kira menurut lo berapa persen gaji yang cocok tuh buat kita pindah aduh sejujurnya banget walaupun gue maksudnya praktisi di HR kalau ngomong kayak gini nih balik lagi ke masing-masing sih ya maksudnya ada orang yang merasa dinaikin gaji sebenarnya 25% aja udah cukup gitu maksudnya ini ngom karena kan ini pertanyaannya berapa sih gaji yang maksudnya cukup diterima maksudnya kita dengan patokan segitu kita pindah nah ini jadi beda-beda ada yang dan maksudnya kalau yang teman-teman ngikutin dari awal ngomongin lagi balik lagi kebutuhannya itu gimana ada yang mungkin memang punya family dengan punya family sebenarnya misalnya 50% misalnya ya gak cukup ya ada aja tapi kalau misalnya yang masih single yang mungkin memang tanggungannya juga gak banyak ya sebenarnya misalnya 25% udah cukup signifikan misalnya kan kita gak tau ya gaji awalnya berapa 25% itu besar atau kecil kan itu juga tergantung gaji awal karena jadinya itu tergantung juga kalau misalnya memang apa ya balik lagi ke kebutuhan sih gak bisa ngomong patokannya berapa kalau misalnya di kalian 25% cukup ya ya berarti cukup gitu tapi kalau misalnya di 50% dirasa kurang ya berarti sebenarnya dinaikin gaji 50% juga sebenarnya kurang gitu jadi balik lagi ke diri sendirinya ya iya betul dan mungkin ini gue mau nambahin tadi kayak kata Dita gitu ya jadi kan ada beberapa hal yang bisa kita kita apa ya kita terima bukan cuma uang gitu yaitu ilmu dan juga mungkin koneksi mungkin oke kerja lo pindah kerja mungkin gak ada kenaikan gaji atau kenaikan gajinya dikit lah cuma 10% misalnya tapi disitu lo dapet koneksi yang bisa membawa lo ke peluang-peluang lain atau mungkin ke pekerjaan-pekerjaan baru nanti di masa depan kenapa enggak atau peluang-peluang saya jawab ya kenapa enggak jadi mungkin lo gak dapet duit dari kantor ini tapi lo dapet koneksi dan dari koneksi itu lo dapet keuntungan-keuntungan lainnya lah gitu mungkin ya jadi semacam ya of its ya ada benefits ada perks lain yang lo dapet di luar kantor gitu gitu ya Mike oke sip sip thank you thank you oke dan kita ke Belinda berikutnya Bel Belinda halo Belinda kecil banget suaranya ya halo tidak kenengaran Belinda tidak kenengaran halo coba nah mending ya silahkan Belinda ya Bang Jonathan mungkin saya lebih mau minta advance ya mungkin dari Bang Jonathan atau speaker-speaker lain sebenarnya ini saya kerja di salah satu konsultan dan saya tuh udah tahun kelima menjadi konsultan tapi histori saya sebenarnya ini adalah tahun adalah company keempat saya pindah jadi sebenarnya saya punya histori lumayan banyak pindah ke konsultan nah kenapa alasan saya pindah karena pada saat sebelum-sebutnya saya mungkin masih fresh graduate saya ingin ke konsultan yang bagus ibaratnya kayak empat yang terbaik di Indonesia maupun di dunia nah cuma untuk menuju ke sana pada saat itu kan tidak mudah jadi saya harus mungkin saya merantau ke Jakarta terus jadi saya pindah ke yang 10 terbaik seperti itu dan akhirnya sekarang saya ada di empat terbaik cuma saya sebenarnya di 2 tahun terakhir ini saya mulai merasa sakit-sakitan sih jadi yang kayak tadi mungkin Bang Christopher atau Naomi alamin saya juga merasakan hal itu dan saya kadang ada kayak anxiety yang tadi Bang Jonathan yang bilang setiap di WA saya kayak panik gitu kan terus jadi jadi overwhelm sama kerjaan karena kerjaan saya benar-benar bisa sampai tidur pagi terus terus satu minggu juga kalau memang memungkinkan kerja juga kerja sampai pagi kayak gitu kan nah mungkin saya lebih mau tanya advice jadi sebenarnya saya ada rencana kayak pindah lagi ke company tapi udah bukan konsultan lagi karena saya udah capek badan ini udah kayak merespon hal yang kurang baik sih nah apakah kalau misalnya saya pindah itu apakah bijak kalau saya pindah ke company which is emang sebenarnya di konsultan yang sekarang the salary must be worth it for jadi lebih bagus lah cuma kalau misalnya apakah kalau saya pindah-pindah terus itu sebenarnya gimana ya di mata HRD terus apakah bijak kayak gitu sih Bang Jonathan kira-kira advice-nya minta advice-nya gitu selama ini selama ini pindahnya berapa lama sekitar 2 tahun 1-2 tahun 1-2 tahun oke kita balik lagi ke Ibu Nathan ya sebagai orang HR gimana menurut lo dengan melihat orang-orang yang CV misalnya orang yang pindah 1 tahun itu ada-ada anggapan tertentu gak gue sebenarnya berusaha menempatkan diri sebagai HR yang gak judge mental maksudnya dalam arti yang gini loh gue paham apalagi mungkin kalau anak-anak yang jauh maksudnya yang lebih muda lah gitu ya biasanya mereka kan aspirasinya cukup banyak gitu sehingga ya mungkin gak menutup kemungkinan ya mereka mau loncat sana loncat sini untuk cari sesuatu yang mereka pengen gitu kan tapi sebenarnya kalau dari sisi balik lagi ini based on experience yang gue punya adalah sebenarnya gue akan ngegali dulu gitu maksudnya apa yang sebenarnya orang ini cari terus kemudian maksudnya apa yang dia cari dan apakah dia misalnya udah menemukan di apa ya pengalaman-pengalaman dia sebelumnya lah gitu dan ketika gue udah tau apa yang sebenarnya dia pengen cari gue yang sebenarnya bekerja di tempat yang akan dia maksudnya yang dia sekarang sedang apply kan sebenarnya gue udah tau ya gambarannya oke misalnya orang ini cari sesuatu yang akhirnya kayak tadi misalnya mau yang stable yang mungkin pekerjaannya nggak makan waktu yang cukup banyak beda sama konsultan gitu gue akan menimbang-nimbang gitu loh maksudnya dengan apa ya kepribadian yang dia punya pengalaman yang dia punya apakah cukup cocok gitu bekerja di tempat maksudnya yang dia apply sekarang gitu jadi lebih ngegali ke why-nya sih why-nya dan maksudnya apakah emang nanti cocok gitu di tempat yang ini apalagi kan tadi ngomongnya ke konsultan gitu konsultan udah bertahun-tahun dan biasa kan konsultan juga culture-nya beda nih sama korporat gitu kan nah dan ya itu dilihat apakah cocok apa enggak gitu gue sih lebih ngeliat ke arah situ sih kecocokan entah itu value lah entah itu dengan culture-nya dan sebagainya instead of cuma sekedar oh orangnya suka pindah-pindah gitu maksudnya ya gue berusaha enggak kayak gitu sih lebih ke kayak gitu mungkin liatnya oke berarti jadi HR yang baik ya tidak judgmental ya meskipun mungkin tapi kalau gue korek-korek nih kan sebenarnya kalau HR itu ada ada KPI turnover rate juga enggak sih kan dalam artian oke pengen hire tapi kalau bisa orangnya juga enggak langsung cabut gitu kan karena itu akan mengaruhi KPI HR kan yes benar benar itu betul sekali jadi secara tidak langsung sebenarnya HR menghindari orang-orang yang langsung resign yang mungkin kalau kurang dari sound itu kan bakal jadi yellow flag lah buat para HR gitu ya sebenarnya sejujurnya iya karena ini kalau gue ngobrol dari ya maksudnya ya baik lagi based on my experience gue tuh kadang juga ngeliat misalnya nih ya tipe-tipe orang yang wah maksudnya gini privilege tidak merupakan orang tuanya udah punya usaha gitu misalnya ya anak-anak yang mau apply gue cuma merasa ini mah paling cuma 2-3 tahun sebenarnya maksudnya adalah ada sense kayak gitu karena lu tau misalnya apalagi anak pertama gitu anak pertama nyokap bokapnya punya usaha gitu akan sedikit kemungkinan lu bisa maksudnya apa ya mendinai bahwa orang ini gak akan melanjutkan usaha orang tuanya gitu kan jadi ada hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya gue note juga yang sebenarnya jadi pertimbangan karena balik lagi hiring orang itu ada biaya yang dikeluarkan sama perusahaan gitu kan kalau misalnya secara detail misalnya dari perusahaan-perusahaan besar harusnya ngomongin dari tes online aja atau tes yang dilakukan buat karyawan aja itu angkanya tuh gede satu kepala itu mungkin kalau yang bener-bener pakai tesnya beneran bagus ya itu bisa bunyi jutaan untuk lu hiring baru dari tes doang belum habis itu lu ada selanjutnya gitu kan lu ada interview ada kegiatan yang lainnya itu kan juga keluar uang gitu kan perusahaannya jadi harapannya ya perusahaan gak mungkin mau rugi dong gue udah keluar duit buat lu masa cuma satu tahun bertahannya anggapannya gitu kayak gitu sih gue rasanya nah mungkin juga gue nanggapin kalau memang lu apa ya cabut cabutan mungkin dari kalau dari perspektif HR kan waduh agak risky nih orang ini kalau kita masukin karena bisa jadi dia cabut cepat gitu ya nah mungkin cara yang bisa membantu adalah lu deketin usernya dalam artian biar user yang nge-push ke HR gitu misalnya oke lu pengen jadi marketing manager gitu ya ya berarti gimana caranya lu tunjukkan kebolehan lu gitu ya sehingga marketing director itu nge-bet banget sama lu dan jadinya HR yang di-push pokoknya gue gak mau tau gue mau orang ini gitu kali ya cara ngakalin gimana nih bisa gak kalau kayak gitu bergantung perusahaannya kali ya kayak seberapa kuat ada yang manajernya punya power betul betul banget bener-bener setuju sama Capicario sebenernya balik lagi ini balik lagi karena gue bekerja di korporat gitu ya maksudnya di korporat ya mungkin beda sama startup beda sama konsultan gitu apa ya mungkin di korporat udah jauh lebih rigid gitu bisa sih memang kalau kita ngomong secara apa ya prakteknya ada gak sih yang pernah nge-push dari user nge-push ke rekruter gitu lah ke interviewernya ya mungkin bisa jadi ada gitu cuman kan balik lagi maksudnya rekruter ini bisa mereka punya pandangan sendiri gitu loh walaupun memang di-push tapi biasa rekruter akan kasih pandangan oke lu senang sama orang ini kita paham maksudnya mungkin dia sesuai sama lu cara kerjanya dan sebagainya tapi maksudnya di sisi lain harus lihat juga maksudnya secara apa ya jangka waktu gitu maksudnya sampai ke masa depan bener gak sih dia bakal bertahan gitu di dalam tim lu atau ya dia sebenarnya cuman ya iseng-iseng doang satu dua tahun habis itu juga cabut nanti lu harus cari orang lagi gitu jadi dari HR juga pastinya bisa kasih perspektif gitu loh sehingga ya nantinya tetap ya win-win gitu lah maksudnya gak ada cuman dengerin satu side doang tapi bisa dengerin dari dua sisi juga berasanya gitu sih kalau selama ini ya gitu baik gue mungkin mau nambahin dikit kali ya silahkan silahkan ini mungkin tadi kalau pertanyaannya bijak apa enggak mungkin gue pengen coba jawab dari segi personal development kali ya justru menurut gue kalau tadi ngikutin ceritanya Belinda ya yang ngajar oh gue mau ke top 10 terus ke top 4 terus mau pindah gitu mungkin ini opportunity yang tepat untuk bener-bener cari tahu sebenarnya lo pengen kerja di perusahaan kayak apa sih karena gue gak tahu apakah cara mikir kita sama gitu soalnya dulu juga di awal karir cara mikir gue juga simpel kayak gitu eh kantor apa sih yang paling populer yang semua orang apply gue apply deh ke sana gitu tapi tanpa sadar gue jadi gak explore sebenarnya apa sih yang gue cari apa sih yang pengen gue kerjain perusahaan kayak apa sih kalau gue kerja kantoran tuh kerjanya mau kayak gimana ya nah justru karena gue terlalu sibuk untuk ngikutin mana yang paling top gue gak nanya ke diri gue sendiri tentang apa pertanyaan gitu sama yang kedua tadi juga kan kayak Belinda juga share bahwa oh ini lagi kurang sehat secara fisik jadi jangan sampai juga misalnya korporat ini yang dipilih karena mungkin memang yang lagi available aja gitu mungkin coba take some time untuk cari nih kira-kira dari 3 sampai 5 opsi mana nih kira-kira yang paling cocok kalau emang akhirnya pengen pindah soalnya kalau kita lagi gak fit atau kita lagi gak suka sama perusahaan kita kadang-kadang keputusan kita suka kurang matang gitu oke 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 semoga cukup memberikan insight ya Belinda iya terima kasih Pak Junata dan speaker lain Natania dan Vikario oke ini menarik sekali sih jawaban-jawaban Rio mungkin nanti kita bikin webinar soal karir ya yuk oh boleh-boleh boleh kita bicarakan siap dan ini juga udah satu setengah jam jadi gue sudahin sampai disini aja takut kemalaman gak enak juga kan mau istirahat besok harus bekerja terima kasih buat para speaker yang sudah ikut membantu sharing dan juga membantu menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman dan mungkin buat teman-teman yang masih mau bertanya mungkin bisa langsung Jafri sendiri Jafri sendiri speaker-speaker disini bisa follow instagramnya atau nanti bisa cek di instagram gue dan instagram growthspace kalau misalnya dari kalian juga ada yang merangkum gitu ya atau ada yang punya punya kata-kata yang bagus gitu tadi rangkumannya apa silahkan di post di instagram story bisa tag gue bisa tag growthspace nanti biar kita repost juga biar teman-teman yang lain baca teman-teman terima kasih atas atensinya bye-bye thank you thank you